Halo sahabat Toto, welcome back to Project YouTube channel, balik sama Reysha. Nah, buat sahabat Toto pasti udah sering banget nih ya, dateng ke Auto Project Garage, baik yang udah booking sebelumnya, ataupun langsung on the spot dateng ke Auto Project Garage untuk memasang aksesoris Auto Project di mobilnya. Nah, pasti juga banyak banget nih yang konsen sebenernya waktu untuk menunggu pemasangan aksesorisnya tuh butuh waktu berapa lama sih, karena kan banyak juga nih sahabat Toto yang sebenernya punya waktu sedikit tapi pengen dandanin mobilnya di Auto Project Garage. Nah, makanya di video kali ini kita akan melakukan time attack di waktu 30 menit dan juga 1 jam sebenernya berapa banyak aksesoris yang bisa terpasang di mobil yang akan kalian pasang. Dan kebetulan saat ini lagi ada mobil All New Avanza yang akan dipasangkan beberapa aksesoris, cukup banyak. Nah, makanya kita akan atur waktunya sebenernya dalam waktu 30 menit dan 1 jam nanti akan ada berapa aksesoris yang bisa terpasang di mobilnya. Nah, sebelum kita pasang nih ya, kita lihat, kita ngajak ngobrol dulu nih sama tenaga mekanik profesional dari Auto Project apa sih produk-produk yang susah dan juga yang gampang dipasangkan di mobilnya. Langsung aja ya. Nah, saya bantuan kebetulan show dari sama head store dari Auto Project Garage Cengkareng yaitu Mas Otto ya, terkenalnya udah cukup terkenal nih ya, Mas Otto kalau misalnya kalian kalau teman-teman jaga ada Cengkareng pasti langsung ketemu Mas Otto nih ya. Nah, Yogi, ini kan mau pasang aksesoris di mobil All New Avanza. Nah, kebetulan kita mau ngukur nih sebenernya dalam waktu 30 menit sampai 1 jam itu bisa terpasang berapa aksesoris sih di mobil Avanza-nya. Dan kebetulan kita udah punya listnya sebenernya ada kurang lebih 20 lebih. mulai dari cover-cover, panel-panel sampai yang electricity ya? Iya, betul. Jadi interior, eksterior, semuanya nanti kita cek. Nah, Risha mau nanya nih sama Yogi, sebenernya aksesoris apa sih yang paling mudah dipasang dan juga yang paling susah dipasang? Kalau untuk aksesoris yang paling mudah itu ya pastinya ya panel-panel ya. Karena dia kan cuma tempel-tempel aja tuh. Jadi gampang banget tuh. Tinggal bersihin aja bagian yang mau ditempel sama produknya, terus langsung di dekat 3M-nya tempel langsung. Dan kebetulan 3M-nya juga terpasang ya di produknya ya? Oke, itu kan yang paling mudah nih ya? Terus yang paling susah? Nah, kalau untuk yang paling susah itu, paling bagian-bagian kelistrikan. Kelistrikan? Nah, contohnya kayak DRL, nanti ada dual-silly plate, itu lumayan-lumayan susah tuh. Sebenernya itu udah plug and play, tapi memang harus membongkar bagian dari mobil ya? Iya, jadi karena kan ada namanya ada pertabelan, kan berarti kan harus ada bongkar panel-panel buat letupin lah. Cari alur listrik ya? Betul. Oke. Nah, Yugi, dalam waktu 30 menit pertama nih, kira-kira menurut Yugi berapa aksesoris yang bisa dipasang di mobil All New Avan, Shay? Oke, jadi untuk 30 menit pertama, kita akan coba pentejar bagian panel-panel interior atau yang tempel-tempel dulu lah, yang gampang-gampang. Apa berarti bisa 10 lebih ya? Harusnya 30, mungkin 30 menit bisa terpasang semua. Kepasang semua ya, panel-panel, coba kita lihat di 30 menit pertama, abis itu kalau misalnya sudah selesai, nanti kita bakal lihat satu jam, sudah terpasang berapa aksesoris. Oke, good luck. Ini Yugi sendiri atau? Artinya dibantu sama tim mekanik. Maksudnya dibantu sama mekanik juga ya. Oke, kita langsung mulai time attack. Oke, sekarang banjirnya sudah siap. Kita akan memulai pemasangan aksesorisnya. Ini waktunya 11.46, langsung kita mulai dari sekarang. Sub indo by broth3rmax 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 Nah, sahabat Toto, udah 30 menit lebih ya. 33 menit. dan berapa nih, Gi? kira-kira aksesoris udah dipasang di mobil Ony Avanza nya? Tadi saya lihat sudah cukup banyak ya ternyata aksesornya di mobil Onyel Vansani, coba kasih tahu nih. Untuk itemnya itu kita sudah pasang 11 item. 11 item dalam waktu 33 menit ya? 33 menit. Oke, ada apa aja tuh Gi? Nah, untuk aksesorisnya itu yang tempel-tempelan, jadi panel-panel interior. Sama tempel-tempelan yang bagian luar kayak mirror cover, cover-cover, engine heat, gitu-gitu. Oh, bahkan ada engine heat. Nah, kebetulan memang engine heat kita ini sudah disediakan clip dan juga baut yang sudah disesuaikan sama ukuran cup mesinnya. Jadi memang gampang dan juga easy to install banget. Oke, ini 33 menit sudah terpasang 11 aksesoris. Kita lanjut lagi ke 30 menit ke depan lagi ya, jadi total 1 jam. Nanti kita lihat untuk pemasangannya kelistrikannya. Oke, langsung aja kita start lagi, ini 33 menit. Kita start ya Gi? Satu, dua, tiga. ini 33 menit sudah bisa dipasangkan 11 aksesoris dan tadi kita selanjutkan lagi sekarang sampai 1 jam dan Bang Jejen, ini sudah berapa aksesoris yang sudah dipasang di mobil All New Avanza nya? tadi kan 11, ditambah jadi ada 4 aksesoris lagi ya jadi totalnya ada 15 dalam waktu 1 jam pengerjaan kenapa agak sedikit ya tadi penambahan di 30 menit selanjutnya karena tadi ada pemasangan window liner ya Bang Jejen ya nah kalau misalnya untuk window liner auto project ini memang buat All New Avanza itu ada tersedia beberapa bagian tuh ada 6 bagian ada 6 ya jadi memang harus teliti banget jadi harus bener-bener presisi banget makanya sedikit memakan waktu agak panjang nah kebetulan ini masih ada beberapa lagi aksesoris yang belum dipasang kita lanjutin aja kali ya dan kita ngeliat kalau misalnya semua aksesoris dipasang di mobil All New Avanza ini totalnya itu memakan waktu berapa lama oke ini kita start dari yang 1 jam kita mulai lagi ya 1, sudah siap Bang Jejen? oke siap 1,2,3 2,3 2,3 2,3 3,4 oke sahabat Toto finally nih ya sahabat Toto setelah tadi kita timerkan di 30 menit kemudian di 1 jam dan sekarang sudah lanjut ke yang terakhir yaitu 2 jam 37 menit akhirnya sudah selesai pemasangan aksesoris di mobil All New Avanza nya dan total aksesoris yang sudah dipasang di mobil ini adalah 22 aksesoris jadi 22 aksesoris ini memakan waktu cukup 2 jam 37 menit sampai semuanya sudah terpasang di mobilnya nah memang banyak banget nih variasi aksesorisnya mulai dari tempel-tempelan aja seperti cover-cover kemudian panel-panel sampai ada yang sedikit susah seperti memasang side skirt kemudian ada aksesoris yang electrical juga seperti door seal plate dan juga LED sequential jadi memang harus membongkar-bongkar sedikit dan juga harus mencari jalur listriknya nah ini saya mau kasih tau nih kalau misalnya ternyata aksesoris yang paling tercepat dipasang itu memakan waktu 45 detik aja yaitu memasang panel kontrol AC dan juga yang paling lama memang di aksesoris side skirt karena kebetulan memang mekaniknya hanya satu orang aja yang memasang dan aksesoris side skirt ini cukup besar ya sahabat Toto dan juga harus dibaut ke bagian bawah si mobil All New Avanza nya jadi sekarang sahabat Toto kalau misalnya nih mau pasang aksesoris di Auto Project Garage punya gambaran nih kalau misalnya mau pasang semua aksesoris All New Avanza komplet sedikit agak komplit gitu ya di 22 aksesoris ini memang membutuhkan waktu cukup banyak yaitu 2 jam setengah untuk stay di Auto Project Garage sampai pemasangannya selesai jadi kalau misalnya mau memasang aksesoris yang tempel-tempelan aja seperti cover-cover atau panel-panel ya nggak mungkin selama ini mungkin hanya membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam aja jadi nggak sesuaiin aja atau misalnya kalau misalnya kalian takut nih kalian juga bisa nih booking dulu aja di Auto Project Garage janjian dulu sama teman-teman kita di Auto Project Garage kalau misalnya kalian mau datang untuk melakukan pemasangan aksesoris di Auto Project Garage jadi tinggal disesuaikan aja jadwalnya sama kalian dan nanti tinggal datang aja tinggal tunggu nanti mekanik kita langsung datang ayah langsung pemasangan aksesoris di mobil kalian ya jadi nih saya buat untuk kalau misalnya kalian mau pasang aksesoris di Auto Project Garage langsung aja nggak usah tunggu lama-lama lagi langsung main ke Auto Project Garage yang ada cabangnya di cengkaran dan juga di Bintaro alamatnya di bawah sini ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa datang-datang aja karena kita juga punya layanan Auto Project atau beres nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasang semua aksesoris dari Auto Project dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram juga di TikTok at Auto Project dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project segitu aja video kali ini semoga video ini membantui di modifikasi mobil kalian and see you in the next video Auto Project bikin mobil auto keren and see you in the next video 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 Terima kasih.